perbandingan struktur antara sayap kupu-kupu dan sayap burung merupakan konsep perbandingan yang bersifat titik-titik nah evolusi ini punya bukti evolusi, sorry, bukti ya, evolusi ini punya bukti jadi kita tulis dulu bukti-bukti bukti-bukti evolusi nah jadi salah satu bukti-bukti evolusi itu adalah adanya perbandingan perbandingan homologi perbandingan homologi nah perbandingan homologi itu yang gimana sih? jadi perbandingan homologi itu adalah adanya perbedaan fungsi perbedaan fungsi fungsi penggunaan organ penggunaan organ tapi, tetapi memiliki kesamaan memiliki kesamaan perkembangan struktur perkembangan struktur organ struktur organ nah contohnya apa? contohnya contohnya itu ada tangan manusia tangan manusia manusia itu homologi dengan sayap burung sayap burung burung nah sedangkan tangan manusia sayap burung itu homologi lagi nih dengan kaki depan kuda kaki depan kuda nah terus kaki depan kuda ini berhomologi juga dengan sirip sirip kan paus paus nah kenapa empat organ ini dianggap homolog atau struktur yang sama tapi fungsinya beda karena keempat organ ini itu strukturnya hampir sama mereka itu dibuat atau dibentuk kelima struktur ini itu dibentuk dari tulang yang membentuk jari-jari jari-jari yang merupakan merupakan atau terbentuknya itu dari perpanjangan perpanjangan belikat belikat atau bahu bahu nah jadi mereka itu strukturnya sama nih dari tulang yang membentuk jari-jari jadi kalau dilihat ke dalam tulang-tulang di tangan manusia di sayap burung sirip depan sirip paus dan kaki depan kuda ini dia strukturnya hampir sama nah tapi terjadi sorry terdampak perbedaan fungsi kalau tangan manusia kan fungsinya buat memegang nah kalau sayap burung fungsinya buat terbang kan nah kalau kaki depan kuda tentu fungsinya beda juga kan sama sayap burung dan kaki depan kuda ini ada sorry lawannya dari perbandingan homologi ada perbandingan analogi perbandingan analogi analogi nah perbandingan analogi itu adanya ada perbedaan bedaan struktur organ struktur organ tetapi memiliki kesamaan fungsi memiliki kesamaan kesamaan fungsi sorry fungsi ya bukan fungsi kesamaan fungsi nah ada fungsinya sama nih dia kesamaan fungsi nah contohnya apa contohnya itu contohnya itu adalah sayap burung sayap burung burung dengan kupu-kupu sayap kupu-kupu ya sayap kupu-kupu nah dia itu kan fungsinya sama nih sama-sama buat terbang kan fungsinya itu untuk terbang terbang nah tapi struktur organnya beda soalnya sayap burung itu kan tadi dia perpanjangan belikat atau bahu nah sedangkan sayap kupu-kupu ini dia bukan dibentuk dari tulang yang perpanjangan belikat atau bahu dia itu sejenis membran kan sejenis laput nah berarti ada perbedaan perbedaan struktur nah ini perbedaan struktur organ tapi sama fungsinya untuk terbang fungsi dari sayap burung dan sayap kupu-kupu nah sekarang kan kita lihat nih perbandingan struktur antara sayap kupu-kupu dan sayap burung adalah perbandingan yang bersifat udah jelas ya bersifat analogi kenapa karena tadi dia itu fungsinya sama fungsi sama tetapi strukturnya beda struktur beda maka sayap kupu-kupu dan sayap burung itu adalah perbandingan analog maksudnya jawabannya adalah E seใหap itu jika maksudnya single 3 4 6 5